Penemuan jenazah seorang remaja berusia 13 tahun di kota Padang, Sumatera Barat menjadi viral di sejumlah media sosial. Korban diduga menjadi korban penganiayaan oknum polisi. Polisi menangkap dua perempuan kakak beradik di kawasan Duren Sawit, Jengkarta Timur karena diduga sebagai pelaku pembunuhan terhadap ayah kandungnya. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam. Penemuan jenazah seorang remaja berusia 13 tahun di kota Padang menjadi viral di sejumlah media sosial. Jasad korban ditemukan di bawah jembatan Kuranji, kota Padang pada minggu siang 9 Juni 2024 lalu berbuntut panjang. Berbagai pihak di media sosial menyebut korban bernama Afif Maulana tewas diduga akibat disiksa oleh sejumlah anggota polisi saat membubarkan aksi tawuran. Kapolda Sumatera Barat Irjen Suryono dikonfirmasi pada minggu siang mengatakan pihak kepolisian melakukan pembubaran dan menangkap sebanyak 18 orang remaja yang terlibat tawuran, namun tidak ada pelaku yang ditangkap bernama Afif. Kapolda juga membantah tuduhan penganiayaan dan penyiksaan yang dilakukan oleh anggota polisi. Sementara itu keluarga Afif menyebut almarhum diketahui pergi dan menginap di rumah temannya pada Sabtu 8 Juni 2024 pukul 11 malam. Pukul 2 minggu dini hari, ayah almarhum sempat menghubungi telepon Afif yang masih berada di rumah temannya. Namun minggu pukul 6 sore, keluarga Afif mendengar kabar dari polisi bahwa Afif ditemukan meninggal di bawah jembatan Kuranji. Dua perempuan kakak beradik yang diduga melakukan pembunuhan terhadap ayah kandung pemilik toko peralatan rumah tangga di kawasan Durensawit, Jakarta Timur ditangkap oleh polisi sektor Durensawit, Polres Metro Jakarta Timur pada Sabtu malam. Berdasarkan keterangan Kapolsek Durensawit, Jakarta Timur, AKP Sutikno pada minggu, keduanya ditangkap di lokasi pembunuhan yaitu Durensawit, Jakarta Timur. Sebelumnya, kedua kakak beradik ini sempat kabur ke kawasan Depok, Jawa Barat, usai melakukan pembunuhan pada Sabtu dini hari. Dua bersaudara tega membunuh ayah kandung lantaran diduga sakit hati dituduh mencuri uang. Kasus pembunuhan ini kemudian diambil alih polda Metro Jaya guna penyidikan lebih lanjut. Tauran antar dua kelompok remaja kembali pecah di pemukiman padat penduduk di kawasan Karanganyar, sawah besar Jakarta Pusat pada minggu dini hari. Tak hanya terlibat saling lempar batu hingga botol kaca, dua kelompok remaja yang belum diketahui identitasnya tersebut bahkan terlihat membekali diri mereka dengan beragam jenis senjata tajam berukuran besar. Warga berharap polisi dapat meningkatkan patroli keamanan di sekitar lokasi terlebih aksi tauran kerap terjadi di kawasan ini. Tim Liputan, CNN Indonesia